Terima kasih Anda masih bersama kami di INU Sumud Inspiring and Informatif. Yang pemirsa Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi memulai menyemprotkan cairan desinfektan di lokasi-lokasi fasilitas umum guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyemprotan ini dilakukan di beberapa lokasi fasilitas umum yang sering dijadikan warga tempat berkumpul, seperti di lapangan berdeka, taman kota, serta pasar-pasar. Penyemprotan ini dilakukan dengan menurunkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kegiatan penyemprotan merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya menjelang tahun baru. Desinfektan untuk fasilitas-fasilitas umum di mana tujuannya adalah upaya kita dalam memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kita kaitkan dengan rangkaian Natal dan penyemprotan tahun baru 2021. Seberapa efektif dengan penyemprotan desinfektan ini? Ya, kita harapkan dengan desinfektan ini kita bisa upaya kita untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran-penyebaran COVID-19 karena kita tahu COVID-19 itu belum selesai dan yang kita lawan adalah virus yang kasat mata, tidak dapat dilihat. Dengan desinfektan ini kita harapkan virus-virus yang ada di tempat-tempat panggilan sumum bisa kita selesaikan dengan baik. Satuan Tugas Percepatan COVID-19 Kota Tebing Tinggi mengimbau agar warga Kota Tebing Tinggi mematuhi protokol kesehatan dan tidak membuat keramaian pada saat perayaan tahun baru. Karena pada saat ini, kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi terus mengalami kenaikan. Hingga pertanggal 29 Desember 2020, kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi mencapai 201 kasus. 172 dinyatakan sembuh, 12 meninggal dunia, sementara 17 masih menjalani perawatan. Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, AINews melaporkan.